Kembali lagi bersama saya di channel Fakta Dunia Gaib Kali ini saya ingin membahas tentang Nyiroro Kidul Yang merupakan salah satu dari seorang pidadari Tapi sebelum lanjut ke dalam video Jangan lupa buat kalian untuk selalu tekan tombol subscribe yang belum subscribe Dan tekan tombol like serta notifikasi loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Langsung saja masuk ke dalam videonya Nyiroro Kidul merupakan salah satu dari pidadari kayangan Pada mulanya ada tujuh pidadari kayangan Dimana ketujuh pidadari kayangan ini suka sekali bermandi dan bermain di bumi Suatu ketika ketujuh pidadari kayangan ini mandi di dalam sendang Saat mandi ada seorang pria bernama Jakataruk Dia mengintip ketujuh pidadari ini yang sedang mandi dan bermain di sendang Lalu Jakataruk mengambil salah satu selindang pidadari Setelah pidadari ini selesai mandi Salah satu pidadari itu kehilangan selindang saktinya Dan tidak bisa kembali ke kayangan Sedangkan teman-temannya yang lain sudah kembali ke kayangan Akhirnya pidadari itu tidak bisa kembali ke kayangan Dan dia mengikarkan suatu janji Barang siapa yang mau membantu dia Bila mana dia seorang wanita akan dijadikannya sebagai saudarinya Dan bila mana dia seorang pria akan dijadikannya sebagai suami dia Akhirnya Jakataruk muncul dan datang kepada dia Jakataruk seakan-akan tidak tahu apa-apa Padahal Jakataruk lah yang mencuri selindang pidadari itu Jakataruk kasian lalu Jakataruk mengajak salah satu pidadari itu Ke rumahnya Lalu di dalam rumahnya Jakataruk menyembunyikan selindang pidadari itu Di dalam lumbung beras Setelah itu antara Jakataruk dan pidadari itu Lama-kelamaan karena sering bertemu dan sering berinteraksi bahkan satu rumah Akhirnya sang pidadari jatuh cinta kepada Jakataruk Begitu pula Jakataruk jatuh cinta kepada pidadari itu Akhirnya antara pidadari itu dan Jakataruk Itu saling jatuh cinta Dan Jakataruk pun bersedia menikahi pidadari itu dengan namanya yaitu Dewi Nawangkulan Nama sang pidadari cantik itu Akhirnya Jakataruk menikah dengan Dewi Nawangkulan Setelah menikah Dewi Nawangkulan Didatangi oleh Ibu Ratu Pidadari Dan bersama pidadari-pidadari yang lainnya Ibu Ratu Pidadari itu memberikan satu hadiah spesial yaitu beras Berkilo-kilo beras Dimana beras ini adalah beras sakti Cukup memasak dengan satu butir beras Maka satu tempat wadah akan penuh Maka dari itu Supaya antara Dewi Nawangkulan dan Jakataruk tidak kesusahan Maka dari itu Ibu Ratu Pidadari memberikan beras saktinya kepada Nawangkulan Dengan syarat Tidak boleh ada orang lain yang mengintip Saat engkau memasak beras ini Hanya cukup Dewi Nawangkulan saja yang tahu Dan Dewi Nawangkulan juga Mengatakannya kepada Jakataruk Supaya saat dia memasak Hanya dia sendiri yang ada di dapur Jakataruk tidak perlu tahu urusan dapur Tapi suatu ketika Karena Jakataruk memang benar-benar kelaperan Dan dia menunggu terlalu lama Dewi Nawangkulan yang memasak nasi Akhirnya Jakataruk mengintip Nasi yang sudah dimasak Apakah sudah matang atau belum Tapi dengan terkejutnya Jakataruk banyak melihat satu butir nasi Dan Jakataruk menanyakan kepada Dewi Nawangkulan Lalu Dewi Nawangkulan menjelaskan Bahwasannya ini adalah beras sakti Pemberian dari Ibu Ratu Pidadari Akhirnya kesaktian beras itu menghilang Dan beras itu menjadi beras biasa Seperti umumnya Lalu antara Jakataruk dan Dewi Nawangkulan Mereka bersusah payah untuk mencari nafkah Untuk membeli beras Akhirnya lambat laun Karena antara Jakataruk dan Dewi Nawangkulan Memiliki satu anak Akhirnya lama-kelamaan berasnya habis Dan Dewi Nawangkulan mengambil beras yang ada di Lumbung Beras Lama-kelamaan beras yang ada di Lumbung Beras Juga mulai habis Akhirnya suatu ketiga Dewi Nawangkulan menemukan selendang yang dia cari-cari bertahun-tahun Dia temukan di dalam Lumbung Beras milik Jakataruk Akhirnya Dewi Nawangkulan terkejut Dan Dewi Nawangkulan tidak menyangka Semua ini adalah siasat dan ulah dari Jakataruk sendiri Untuk memilikinya Akhirnya Dewi Nawangkulan ingin kembali ke tempat asalnya Yaitu Kayangan atau Surga Para Pidadari Lalu Dewi Nawangkulan menitipkan anaknya kepada Jakataruk Seketika itu pula Dewi Nawangkulan kembali ke Kayangan Saat kembali ke Kayangan Dewi Nawangkulan tidak disambut dengan baik oleh para Pidadari dan Ibu Ratu Pidadari Akhirnya Dewi Nawangkulan Dilempar kembali ke bumi Dengan alasan Dewi Nawangkulan sudah tidak suci lagi Dia sudah menjadi manusia bernoda Karena keperawanannya sudah hilang Lalu Dewi Nawangkulan Dilemparkan ke bumi Akhirnya Dewi Nawangkulan Bertapa di pinggir pantai Laut Selatan Untuk meminta petunjuk kepada Sang Maha Kuasa Apa yang harus dia lakukan Akhirnya Saat dia bertapa Lama-kelamaan membuat hawa panas di pantai Selatan Penguasa Raja Laut Selatan Yaitu Pangungoso Segoro Tidak suka kepada Dewi Nawangkulan Karena dia bertapa di wilayahnya Akhirnya Raja Pangungoso Segoro ingin mengusirnya Para Senopati-Senopatinya tidak mau Karena apa? Itu akan mengusik pertapaan dari Sang Dewi Akhirnya Raja Pangungoso sendirilah yang turun tangan untuk mengusir Sang Dewi Dan antara Sang Dewi dan Raja Pangungoso Segoro akhirnya adu tanding Adu kekuatan Dan saat adu kekuatan pun Berkali-kali Raja Pangungoso Segoro menghancurkan keadaan Berkali-kali pula Dewi Nawangkulan mengembalikan keadaan Dan berkali-kali pula Raja Pangungoso Segoro menghancurkan sekitar Berkali-kali pula Dewi Nawangkulan memperbaiki sekitar Dan akhirnya Raja Pangungoso Segoro kalah dengan Dewi Nawangkulan Dan Dewi Nawangkulan lah yang menjadi pemenang Dan para Senopati-Senopati Lautidul mengangkat Dewi Nawangkulan sebagai ratu mereka Sebagai junjungan mereka Sebagai sesembahan mereka Dan akhirnya Dewi Nawangkulan diangkat menjadi ratu di Keraton Segoro Kidul Dan Dewi Nawangkulan berubah nama menjadi Ratu Pantai Selatan atau Nyiroro Kidul Dan istana Dewi Nawangkulan diberi nama dengan Kerajaan Tertokadasar atau Kerajaan Bawah Laut Yang orang-orang selama ini kenal dengan Kerajaan Nyiroro Kidul Dia berasal dari salah satu pidadari cantik dan mempesona Yang ada di surga atau istana langit